dan kenapa yang usia di bawah 12 tahun itu tidak diberikan walaupun uji klinis vaksin Sinovac di Cina itu bahkan pada usia di atas 3 tahun ya sudah mereka berikan ya ya mereka sudah berikan di atas 3 tahun tapi kita sampai saat ini baru di atas 12 tahun karena Itagi dan Badan POM itu melihat untuk rentang usia 3 sampai dengan 12 tahun atau kurang dari 12 tahun 3 sampai kurang dari 12 tahun itu tidak cukup jumlah usia jadi sehingga tidak bisa dipastikan tentang profil keamanannya oleh karena itu kemudian Badan POM dan Itagi mengeluarkan rekomendasi pemberian vaksinasi itu hanya untuk usia di atas 12 tahun dengan menggunakan vaksin Sinovac yang saat ini memang sudah ada di Indonesia sudah keluar izin penggunaan daruratnya yang artinya sudah terregistrasi di Badan POM juga jadi ini mengapa memilih Sinovac kembali lagi masih memungkinkan kok jenis vaksin lain kalau memang sudah memasukkan izin edar atau untuk mendapatkan emergency use authorization-nya untuk bisa digunakan di Indonesia itu sangat menyebabkan kita lihat memang yang memiliki data-data yang cukup lengkap itu dan vaksinnya ada yang penting kan vaksinnya ada dulu itu adalah vaksin Sinovac jadi karena kalau AstraZeneca itu sudah dikaji sudah dipertimbangkan pada anak-anak itu belum bisa direkomendasikan untuk diberikan jadi kan kita hanya memiliki Sinovac dan AstraZeneca sehingga yang diberikan izin oleh Badan POM untuk diberikan vaksinasi itu adalah vaksin Sinovac terlebih dahulu karena dari data epidemiologi dari hasil uji klinisnya itu sangat memungkinkan hasil uji klinis vaksin Sinovac di Cina untuk fase 1 dan 2 untuk anak di bawah 17 tahun bahkan mereka juga memberikan usia di atas 9 tahun malah untuk Sinovac ini diperlihatkan datanya cukup dan kemudian berdasarkan itulah kemudian diputuskan untuk vaksin yang bisa digunakan ini adalah vaksin Sinovac tetapi ini tentunya tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada vaksin Pfizer ataupun kemudian Moderna kemudian data-data uji klinisnya data epidemiologinya itu cukup yang kemudian akhirnya diputuskan oleh Itangi dan Badan POM bahwa jenis vaksin ini juga aman untuk diberikan pada usia 12-17 tahun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati